5 hari pasca banjir bandang, upaya pembersihan rumah warga terus dilakukan. Namun banyaknya material lumpur dan juga batu membuat pembersihan harus menggunakan alat berat. Material banjir bandang di Jorong Sampan Salak, Kecamatan Koto Parik, Gadang Diateh, mulai dibersihkan oleh warga dan juga petugas. Pembersihan dilakukan setelah terbukanya akses jalan menuju lokasi yang sempat terisolir. Satu unit alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat pembersihan karena material lumpur dan juga batu menumpuk di sekitar rumah warga. Kesulitan dari pembersihan ini karena material batu di sini besar-besar sekali. Susah dikeluarkan dengan cara manual tenaga manusia. Untung dibantu dengan eksplorator yang untuk hari ini Alhamdulillah sudah bisa dibersihkan dari kamar rumah jurnalis ini. Sudah bisa dibantu sama-sama TNI 4I tadi. Terima kasih. Terima kasih.